Bagaimana mungkin? Itu sangat mungkin, Putri Jika dia menegaskan bahwa Sultan Kuaca tidak ada hubungannya dengan penyergapan Maka dia tidak bersalah Setidaknya dia tidak akan dieksekusi Tuan Putri Kita salah perhitungan Hamba baru menerima kabar kalau mereka sudah memutuskan untuk mengeksekusi Sultan Kuaca malam ini Dengarlah teman Kita tidak punya banyak waktu Intinya adalah Aku tidak tahu jika Seseorang pergi ke surga atau ke neraka setelah kematiannya Tapi aku tahu bahwa Keinginan baik seseorang tidaklah mungkin efektif Tapi kutukan pasti efektif Wanita yang ada di sini Murni dari hatinya Jika dia mengutukmu Kau bahkan tidak akan menemukan tempat di neraka Tapi kau tetap akan mati nantinya Maka lakukanlah perbuatan baik sebelum kau mati Maka wanita ini akan berdoa untukmu Dan dosamu mungkin dimaafkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Baiklah Baiklah Saya siap untuk memberitahu semuanya Bahwa Sultan Kuaca tidak ada hubungannya dengan hal ini Baik Sekarang ikutlah dengan kami Tepat Berhatikan baik-baik Dialah pelakunya Dialah yang melakukan pembantaian Dia adalah Sultan Kuaca Kuaca begitu dibutahkan Oleh rasa haus untuk membalas dendam Keserangkahan akan kekuasaan Sehingga dia lupa semua hubungan keluarga Untung saja Pangeran Dugdugdin mempertaruhkan hidupnya Dan dengan berani Menangkap Sultan Kuaca Yang telah menjadi otak pembantaian ini Hidup pangeran Dugdugdin Hidup Hidup pangeran Dugdugdin 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 Dengar Itu Sultan Kuaca Hidup pangeran Dugdun Dan ada Dugduddin Hidup pangeran Dugduddin Hidup pangeran Dugduddin Kau harus berdiri di samping mereka Dan kau harus bisa Hidup pangeran Dugduddin Mengenungkannya depan semua orang Hidup pangeran Dugduddin Kalau Sultan Kuaca Tidak bertanggung jawab atas semua ini Apa kau mengerti? Hidup pangeran Dugduddin Pergilah Hidup pangeran Dugduddin Ibu, lihatlah si pembunuh di sini. Razia telah membawanya kemari. Dia akan menghancurkan kita, Bu. Putri Razia ingin mengadu kepintaran. Aku akan selalu selangkah di depanmu. Ya Allah, pembunuh yang menyerang Sultan Altamas bebas. Seseorang hentikan dia. Dia terus maju ke depan, lihat itu. Pukul dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh saja dia! Bunuh! Dia pembunuh kekerajaan! Bunuh dia! Ayo, bunuh dia! Benar! Jangan beri sini! Ayo! Ayo! Ayo!